Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Roto Grand di channel Grandly Kali ini saya akan menjelaskan tentang ilmu ngawur para beauty vlogger yang membahayakan Jadi, saya melihat di Youtube banyak banget ilmu-ilmu ngawur dari beauty vlogger Pakai inilah, pakai inilah, ditempelin ke muka lah Akhirnya yang terjadi adalah malah iritasi, sehingga ya bukan derma tipis dan lain-lainnya Karena itu, kita akan mulai bahas satu persatu ilmu ngawur apa aja yang sudah diajarkan para beauty-beauty vlogger yang sering ada di Youtube Oke, yang pertama adalah air jeruk nipis atau lemon Nah, ini dilihat dari jurnal di sini Lyme menyebabkan fitodermatitis Apa itu fitodermatitis? Dermatitis itu adalah permasalahan kulit Nih, kamu bisa melihat di sini ya Jadi, kulitnya Ya, ini Tuh, itu kan Dia kemerah-merahan seperti iritasi terbakar Ini karena terkena air lemon Nah, ini lagi Buka kasus-kasus yang disebabkan oleh jeruk nipis ataupun lemon Kasus Ya, ini juga lagi Nah, ini Pastinya Dia melepuh Terbakar Kulitnya melepuh Terbakar Karena jeruk nipis ataupun lemon Kenapa kok seperti itu? Nah Penyebabnya adalah Fitodermatitis ini Sering disebabkan oleh Beberapa macam Makanan yang menyebabkan fitodermatitis Nih, salah satunya adalah Citrus fruit atau lemon dan lime Atau jeruk nipis Karena apa? Seperti yang saya bilang ya pH dari jeruk nipis ini 2 Sedangkan pada kulit kita 4,5 sampai 5 Sekitar 5 lebih dikit Jadi, yang terjadi adalah Ketika kita langsung masukkan Lemon ke muka kita Ya, pasti akan terjadi Irritasi Dan yang lebih parah lagi adalah Fitodermatitis ini Jadi, hati-hati Jangan sekali-sekali Ngasih Lemon ke muka kamu Bahaya Harusnya harus dinaikkan dulu pH-nya Supaya Sama dengan kulit Jadi, lebih aman Tapi, kalau langsung Kamu masukkan Kemukanya Kamu Wah, salam Nah, ini lagi Yang kedua adalah Cuka apel Sebelumnya sudah saya jelaskan Tentang masalah cuka apel Jadi, cuka apel ini Kalau kita Samakan pH-nya dengan kulit Maka perbandingannya Adalah Satu sendok makan Dilarutkan dengan 240 ml Aquades Atau H2O Yang pH-nya 7 Nah, jadi Kalau kamu mau pakai cuka apel Kamu paling tidak harus tahu dulu Berapa pH Cairan Yang kamu gunakan Untuk mengencarkannya Nah, disini ada kasus Terbakar Ya Karena Cuka apel Nah, disini juga Bukan hanya cuka apel aja sih ya Rata-rata Semua yang Menggunakan Apa itu Di Fermentasi Ada juga nih Yang saya lihat Pernah dia pakai Nasi Habis itu Dikasih ragi tape Terus Di fermentasikan Habis itu air perasanya Itu kan sama aja Seperti Cuka apel Proses fermentasi Nah, cuka apel ini pH-nya 2,9 Nah, jadi Kalau misalnya itu Ragi tape Apa Bahasanya itu mungkin Tua ya Atau arak ya Ya, karena dari Dari beras ya Dari nasi Itu kan sama seperti arak Sama seperti Apa Kalau minuman keras Kore Atau soju Sake Itu kan juga Dari nasi juga Jadi ya Tetap berbahaya Pada kulit Dia bisa menyebabkan Terbakar Ya Keren sensasi Terbakar Nih Beberapa kasus Ya Dia terkena Luka bakar Karena Penggunaan Cuka apel Nah Ini Kita yang ketiga Adalah Ada juga Yang menggunakan Baking soda Untuk Mukanya Wah Itu Kue Atau muka Kalau kamu pakai Baking soda Ya bikin kue Bukan buat muka Nah Disini Kasusnya adalah Sama Seperti Cuka apel Ada Luka bakar Karena kimia Sodium 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 Karbonat Mengapa Kok sodium Karbonat Atau baking soda Ini menyebabkan Iritasi Luka bakar Seperti itu Karena PH nya Itu Dia Basah Sedangkan Kulit kita Ini Lebih ke arah Asam Ya Jadi 4,5 Basah Itu Di atas 7 Akhirnya Apa Ya otomatis Akan terjadi Iritasi Hati-hati Menggunakan Baking soda Gak baik Malah Berbahaya Sama Jadi Harus PH nya Itu Harus Diturunkan Misalnya Kamu Mau Mencampur Lemon Atau Cuka apel Dengan baking soda It's ok Tapi Saya gak tau PH nya Berapa Terus Yang kemudian Adalah Vaseline Kamu Tahu Nggak Vaseline Itu Petroleum Jelly Petroleum Itu Adalah Bahan Dari Minyak Minyak Bumi Jadi Permasalahannya Adalah Ketika Kamu Taruh Muka Padahal Vaseline Itu Adalah Buat Tulit Tangan Kamu Taruh Di Muka Yang Terjadi Adalah Terjadinya Infeksi Kenapa Kok Bisa Gitu Karena Ini Dari Minyak Minyak Bumi Kamu Hirup Lewat Hidung Masuk Ke Dada Ada Kasus Dimana Terjadi Infeksi Pada Dada Berbahaya Itu Nah Ini Yang Kadang Kadang Banyak Disalah Gunakan Dia Pakai Muka Itu Harusnya Di Tangan Ini Kemudian Oke Ada Juga Menggunakan Odol Atau Pasta Gigi Buat Muka Pasta Gigi Ini Ada Ada Kandungan Sodium Laurel Sulfat Ini Menyebabkan Dermatitis Nah Sebagai Kamu Tahu Aja SLS Ini Digunakan Peneliti Untuk Menciptakan Dermatitis Pada Hewan Coba Jadi Kalau Kamu Pakai Odol Pasta Gigi Kemukamu Berarti Kamu Berusaha Untuk Membuat Muka Kamu Itu Terkena Dermatitis Monggo Kalau Mau Dicoba Nah Ini Gak Ada Beberapa Kasus Skin Irritation Karena SLS Sodium Laurel Sulfat Nah Kemudian Lagi Juga Ini Ada Penggunaan Coconut Oil Atau Minyak Kelapa Atau Olive Oil Semua Yang Berbahan Oil Atau Minyak Untuk Muka Ini Ini Yang Perlu Digaris Bawahi Adalah Ketika Kamu Punya Masalah Jerawat Seperti Video-video Saya yang Sebelumnya Berkali-kali Tak Bilangin Kalau Kamu Punya Jerawat Stop Semua Kosmetik Yang Oil Base Karena Itu Akan Menutupin Kulit Kamu Akhirnya Apa Bakteri Tambah Berkembang Minyaknya Tidak Keluar Tambah Buahnya Akhirnya Bruntus Bruntus Itulah Mengapa Krim Sediaan Krim Itu Kan Rata-rata Oil Base Kamu Cek Dimana Di Komposisinya Gunanya Komposisi Itu Untuk Tahu Apakah Ini Oil Base Atau Water Base Jadi Kamu Bisa Lihat Oh Jumlah Oil Lebih Banyak Jadi Kemungkinan Besar Kalau Kamu Punya Jerawat Kulit Kamu Berminyak Hati-hati Kulit Berminyak Menggunakan Oil Base Maka Akan Timbul Jerawat Atau Tambah Banyak Jerawat Sudah Cukup Dulu Jadi Hati-hati Dalam Mencerna Segala Informasi Jangan Mau Katanya Beauty Vlogger Ini Beauty Vlogger Ini Semuanya Tambah Dicobain Semua Tambah Malah Memperparah Oke Cukup Sekian Disini Kamu Mau Share Mau Subscribe Silahkan Lies Yang penting Kalau bisa Like Nya Kalau subscribe Terserah Lies Mau gimana Kita Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bersama Dato Gren Bye Bye Bye